Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal-abiyah Amin Hari ini hari Senin tanggal 5 September tahun 2022 Saya Pak Andut Dr. Andrus Martio melalui channel Youtube Dr. Andrus Martio Tio Ini berada di wilayah barat pasar Tanggulan ya Dan ini yang akan kita pelihatkan pada Bapak Ibu sekalian adalah Ada warung unik yang menjual nasi uduk Dan ini sudah jualan sejak jam 5 pagi Nah mungkin persiapan sudah sejak jam setengah 5 Ini sudah siap dan kita pelihatkan pada Bapak Ibu sekalian Ini suasananya ini namanya nasi uduk bulis Barat pasar Nanggulan Ini suasana di nasi uduk bulis Nah ini sebenarnya pasar Nanggulannya masih sepi Ini ada pertigaan yang kalau ke utara itu ke kantor Kapanewon Nanggulan Ke selatan itu bisa ke Jogja bisa ke Wates Nah yang kita pelihatkan pada Bapak Ibu sekalian adalah suasana di pagi hari ini Ini nasi uduk ini sudah buka pagi-pagi sekali Ini baru sekitar pukul 5 pagi Dan ini sudah banyak pembeli Tadi kita lihat itu tadi Bapak-bapak ini dari Tampis Kemudian ini ada juga dari Bapak-bapak dari yang lain Dan di tempat ini Bapak Ibu sekalian Sudah berjajar banyak sekali makanan Jenis makanan yang beragam Dan ada juga yang tadi nyetor ya Yang luar biasa yang nyetor tadi sudah simbah-simbah Memberikan menitipkan makanan disini Tapi nanti kita akan tanyakan terkait dengan hal itu Dan ini Bapak Ibu jenis sayurnya sangat lengkap Seperti pasar ya Malah ini saya kira ini sangat luar biasa untuk ukuran di pedesaan Mungkin di Wates juga jarang yang sampai jualan seperti ini Nah jenis makanan yang dijual Bapak Ibu sekalian Ini kelihatannya ada lentuk ya Lentuk Cemplon ya Cemplon ya Cemplon Ini Bapak Ibu sekalian ini sayurnya sangat beragam Nah ini ada sayur Kenapa nih Mbah jenis Mbah Kates ya Kates Kemudian ada sayur terong Ada sayur jipang Ada ayam kepalang Ada apa Kikil ada kentang Kemudian tahu tempe pun ada ya Telur ayam Kemudian ada usus Ada suwir Wah ada sayur kentang Jengkol Jengkol yang biasanya jarang Enggak ada yang jual ini kelihatannya apa ya ini Eh kok agak beda Rendang suwir Oh rendang suwir Kemudian kelihatannya yang sebelah timur itu Kates ya Ada sayur kates juga ya Nah ini sangat lengkap Nah ini yang Yang bukusan ini Kenapa bu ini bu Oh ya ini yang Wah termasuk ini yang beda Ini kelihatannya yang masih kosong Mungkin hanya belum diisi ya Belum orangnya nanti masih akan ke sini Nah ini mau cari jendang pun ada Cari Apa ya Ini juga Nah ini kue lumpur ada Kemudian anak-anak kelihatannya Ketuk juga ada Dan ini Ada Apa ya Jenis peletian Jadi juga Sangat beragam Kelihatannya Ada Rupo ada rambak Kemudian ada Apa ya ini Kelihat Mbak Sugur ya Nah Ini Bapak Ibu sekalian Ini suasana masih di pagi hari jam 5 Sudah stand bayi Banyak sekali Jenis makanan yang ada Dengan lampu yang cukup terang Ini Jalan ini mudah sekali ditempuh Saya kira karena ini kan jalan Dari Apa ini Jalan dari Sentolo Bisa dari Wates Ini kalau ke utara Ini nanti mendekati yang namanya Jalur kuliner Jadi Ini di tempat ini Tersedia Makanan Kemudian di format Mau makan disini Kelihatannya juga bisa Karena disini ada Tempat duduknya Dan ini Bapak Ibu sekalian Ini tertulis disini Nasi duduk Bulis Sedia Sarapan pagi Aneka sayur Lau pau Dan ini menerima pesanan Di 085-225-742-794 Barat Pasar Nanggulan Nah Bapak Ibu sekalian Kuliner Ini kelihatannya Nanggulan Sudah menjadi Area kuliner Yang sangat terkenal Dan ini Bukan cuma Apa Jenis makanan tertentu Menemuan tertentu Tetapi Mereka memformat Warung-warung Tempatnya ini Unik Ada yang Di pinggir persawahan Ada yang Di pinggir jalan Di Apa Di bukit yang agak tinggi Kemudian ada juga Di mana ya Di tempat-tempat yang cukup Pedalaman Tetapi mengandalkan view Nah ini yang Yang tidak ada Di daerah lain Jadi kawasan Nanggulan Terutama di jalur Wisata yang Apa Cukup Terkenal Itu di Barat Kenteng Nanggulan Sampai di Pendoworejo Itu ada Puluhan Jadi Puluhan Tempat kuliner Yang Sangat Apa ya Sangat fenomenal Dengan ciri khas Tersendiri Dan itu Menjadi Menjadikan Apa ya Kulonprogo Khususnya di kawasan kuliner ini Sangat terkenal Di mana-mana Nah ini Bapak Ibu sekalian Kalau pagi hari Tidak sempat Apa ya Masak Ini saya kira menjadi Solusi yang Sangat luar biasa Karena jenis Makanan yang tersedia Di sini Ini Sangat banyak Sehingga Bapak Ibu Nanti bisa Mencari Jenis makanan Terkumpul yang Mungkin Sangat Sangat Dihantikan Tapi Selama ini Memang Tidak Tidak ada Dan ini Saya lihat Kalau di tempat lain Jam-jam segini Tentu baru Persiapan Tetapi Di sini Bapak Ibu Sudah melihat Secara persis Banyak sekali Ragam Makanan Dan minuman Yang telah Siap Saksi Nah ini Bahkan Kalau kita lihat Ini dalam jumlah Banyak Dan besar Informasinya Ini bisa Menerima Pesanan Dan ini Tampaknya Juga ada Bapak-bapak Yang menitipkan Makanan Di sini Nah Mau Pak Oh Apa Nyediak Ibu Apa Bapak Oh Ibu Apa Minuman Apa Bu Oh Jus Jadi ada Tempat Tersendiri Sudah lama Bu Bu Sinten Bu 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 Bapak 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 Ini satu Berapa Bu Macam Ada yang Lapan Oh Ini Sudah Botol Oh Jus 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 Jambu Alpokat Sama Seng Kutih Tidak Bapak Bapak Oh Sama Tiga Macam Ini Bapak 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 Sekalian Ini Sudah Mulai Banyak Yang Datang Tapi Di pagi Hari ini Keliatannya Bukit beragam Makan Jadi Ada Apa Ada Cemplon Ada Lemat Ada Lemat Kemudian Ada Pisang Kuah Kona Kemudian Ada Nasi Bungkus Ada Jenang Kemudian Minumannya Juga Tersedia Dengan Beragam Tentu Dengan Apa Harga Yang Masih Tersangkut Di Pedesaan Dan Bapak Ibu Sekalian Ini Mungkin Jadi Solusi Ya Wah Pagi-pagi Sudah Banyak Raca Mada Yang Sebenarnya Menjadi Hal Yang Beda Di Bagaikan Dengan Tempat Lain Sekalian Ini Ternyata Udah Udah Lama Ya Apa Makan Bu Ini Busing Dicetor Ini Mie Nasi Kuning Nek Mie Ini Berapa Ini 5.000 Oh 5.000 Terus Ada Telong Oh Telong Bodok Oh Oh Ternyata Ini Ternyata 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 Oh Oh Ternyata Ternyata Mandiri Ini 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 Bapak Bapak Mereka Melan Seter Nomor Pak Oh ini yang luar biasa Betul-betul ada unsur pemberdayaan lingkungan Jadi warung yang memang tidak Warung yang tidak ada di tempat lain model seperti ini Jualan sendiri, titipan tapi banyak Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian Ini sudah terlihat Nah kalau ini berkecilit berapa? Itu 2,5 Dari saya 2,000 Oh iya, 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 sip-sip Ini, macam ini Sekalian ini Bu, sini Bu Asmanipun Bu? Bulis Bulis, ah bulis, nasi udok bulis yang punya merek Merek warung ini Bu ini sudah berapa lama iya jualannya? Jualan nasi udoknya Iya, nasi udoknya Nasi udoknya setelah lebaran Setelah lebaran berarti belum ada 1 tahun ya Nah nanti lebarannya kan masih Nah ini yang tampak beda disini Ini kok launya macam-macam pagi Ini bukanya jam berapa persisnya? Bukanya setengah lima Setengah lima udah siap? Sudah Dan ini kelihatannya banyak yang titip juga ya? Warga sekitar ya? Ini mungkin ada tujuan tertentu Mengapa Ibu membolehkan warga sekitar untuk menitipkan barang dagang? Mungkin ada tujuan tertentu Supaya menambah penghasilan Ibu-Ibu di dalam pas kondisi air seperti ini Oh ya, artinya ini ada unsur pemberdayaan ya? Pemberdayaan masyarakat sekitar ya? Jadi warung ini bukan hanya warung untuk mengembangkan usaha pribadi Tetapi mengajak masyarakat sekaligus membersamai untuk bisa berkembang bersama ya? Kemudian ini makanannya memang tampak unik sekali ya? Dan ini modelnya kalau setor ini yuk terus ambilnya jam berapa nanti? Pagi nanti sore ambil Oh, ini warungnya buka sampai jam berapa? Jam 4 Oh jam 4? Ya Paginya jam Tengah lima Tengah lima Sampai jam 4 12 jam Makasih Ibu Liss Mungkin ada yang perlu disampaikan? Yaudah ya Yang disampaikan ya mongko bapak-bapak yang belum tahu Ibu-ibu yang belum tahu Belanja ke sini gitu ya Makasih Ini kelihatannya bapaknya juga ikut Tapi tidak perlu saya melihatkan Nah ini bapak-ibu sekalian Ini tampak yang sangat luar biasa Ini mongko Ini masa-masa pagi ini Masa toto-toto dan titip-titip Ini bapak ini mau belanja ya pak? Punti pak, aslinya pak? Magelang Magelang? Magelang mana? Sini? Oh, Barabudur Ini titip atau mau jajan? Oh, mau jajan Udah berapa kali jajan di sini pak? Baru kali ini Oh, baru kali ini Mau nyoba tapi lihat Ini udah ano ya Udah kemecer ya Nanti makan yang banyak Cari launya yang banyak Atau mungkin dibawa pulang juga ya pak Pak Sinten, Pak Asmane pak? Pak Eko Makasih pak Eko Atas informasinya Badan ebu sekalian Ini tempat untuk makan Seandainya ingin makan langsung disini Ini bisa Ini ada tempat duduknya Mejanya Ini kelihatannya format bangunannya Seperti gasipu Dan ini ada model payung Dan ini saya kira Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, sepuluh orang Sekali makan Cukup Tempatnya cukup luas Dan Ini cukup unik juga Jadi Bapak Ibu bisa Melihat suasana di pagi hari ini Sangat cerah Kemudian warung Apa? Pasarnya memang Belum buka ya Pasar belum buka Atau memang ini bukan pasaran Tetapi yang jelas Disini Bapak Ibu bisa melihat Suasana jalan rayanya Sudah cukup ramai Karena ini menjadi jalur yang Sangat Apa? Sangat bagus ya Dan ini kendaraan Umum Motor Mobil pribadi Ini lewat sini Karena ini sekali lagi Kawasan Nanggulan ini Sudah menjadi kawasan kuliner Yang sangat luar biasa Sudah terkenal di mana-mana Bahkan mendunia Nah, mendunia Saya rasakan Memang mendunia Karena disana Di jalur kenteng ke barat itu Banyak sekali kuliner Yang memang sangat luar biasa Dikelola secara profesional Ada yang Oh, yang apa-apa Ini tidak terlalu manis Oh, ya Kulau pun manis, Bu Mungkin tidak tambah manis Nah, ini Bapak Ibu sekalian Jalur kuliner ini Memang sangat luar biasa Dan sekali lagi Nanggulan Ibaratnya Orang ini memang Sudah berhasil Menciptakan Kondisi yang Kondusif Untuk Menjadi Kawasan kuliner Yang sangat luar biasa Jadi, didukung dengan Pemandangan Ini view View yang cukup bagus Terus, Bapak Ibu bisa melihat Ini kalau ke barat Di pagi hari ini Itu wilayah Pebukitan Menoreh Dan ada yang cukup terang itu Bapak Ibu Ini puncak saka Yang jualannya mungkin Sejak pagi Pagi-pagi sekali Seperti ini Sudah banyak yang datang Untuk melihat View pemandangan Yang sangat luar biasa Di kawasan Nanggulan Nah, di kawasan kuliner Dari Kenteng ke barat Itu juga Di samping Ada view Persawahan Ada view Perbukitan Di situ juga Ada apa ya Artifak pertanian Lahan yang cukup luas Kemudian ada Saluran Air Kalibawang Yang Sampai ke selatan Sana Sehingga memberikan Suasana Di pedesaan Yang cukup kental Kemudian Aneka masakan Yang tersedia Di wisata Kawasan Wisata sana Juga Makanan-makanan Tradisional Seperti ini Ini Bapak Ibu Bisa melihat Ini secara langsung Ini yang sangat luar biasa Ini mungkin Belum Masih ada jatah-jatah Tentu yang Akan ditempat di sini Dan kita tadi Ini Bapak Ibu Ada jusnya juga Di pagi hari Kalau kepingin Mungkin minum-minuman Yang dingin Juga sudah tersedia Di sini Kalian Ini di pagi hari ini Mas Boton Saya khawatir Wangge paling Memlebu Youtube Ini pembeli Yang sudah berjajar Di pagi hari ini Ini pukul Setengah Enam pagi Betul Ini Bapak Ibu Sekalian Mungkin Ini sudah langganan ya Pak Gimana Ini kesannya Dengan makanan di sini Mantap Harganya juga Murah Rasanya mantap Ini Pak Siapa dari mana Nama Nama Yaya Bari Yaya Bari Pak Oh Alamannya Di mana Karang 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 itu Masuk Yatisan Anak juga Masih satu wilayah Oh ya Kalau pagi-pagi Gini kan Mau pakai Tukarapan Anak-anak Sekolah Tidak terlambat juga ya Tidak terlambat Cepat Praktis Murah Dan harganya Makanannya enak ya Anak-anak suka ya Makasih Pak Sekalian ini suasana Di pagi hari ini Ini makin banyak yang pembeli Nanti sebentar lagi Informasinya seperti Tawon ya Tawon yang mengeruyok Madu dan Bapak Ibu Sudah bisa melihat Ini sebentar di pagi hari Ini jadi solusi Ibu-ibu yang Nggak sempat masak Tetapi anak-anak Kepengen sarapan Dengan rasa yang enak Harganya juga Murah Dan ini Nasi Uduk Bulis Nah Ini yang ada di nanggulan Bapak Ibu bisa melihat Ini informasinya Harganya Nasi uduknya ini Plus koko ini 10.000 Jadi ada telur Ada mie Ada suwer ayam Kemudian ada Apa ini Tempe ya Atau Sambal tempe ya Sambal kering lah Ini ditambah dengan Ada Timun Nah ini Bapak Ibu sekalian 10.000 Nah bisa dibayangkan ini Jam 5 sudah siap Tengah 5 sudah siap Jadi Bapak Ibu Tidak usah khawatir Ini kalau Mau beli jus Ini tadi informasinya 6.000 Kemudian Es teh Sama Apa ya Es teh Teh panas Ini Bu Tehnya berapa ya Bu 3.000 ya Nah Ini kira-kira dengan harga seperti itu Nah kita akan coba Bagaimana rasanya Kita coba Bapak Ibu sekalian Ini porsinya Saya kira cukup besar Oh ada gorengan Apa telur Ada suwer ayam Jadi Apa Ada telur yang Sudah di Apa ya Seperti di goreng Tetapi Bentuknya unik ini Suwer ayamnya Cukup banyak Harga 10.000 Sangat-sangat murah Ini rasa nasi Untuknya Rasanya luar biasa Sudah duit Ada lauknya juga Ini tampak Tampak betul-betul enak Dan murah Mungkin di tempat lain Harga-harga seperti ini Sudah Buluan Mungkin ke tempat Resto yang Ada di luar Poco aja Ada yang harganya Segini Sudah kita Belum Ini hanya Enak Betul-betul enak Enak Sudutnya luar biasa Ini solusi Di pagi hari Yang ingin Solutif ini Menyelesaikan masalah Tanpa masalah Luar biasa Rasanya Rasanya enak Murah Dan Sangat Apa ya Akhirnya Ini penyajiannya Cukup bagus Bersih Sehat Bahannya Fresh Ini rasanya Beda Kalian Disini Memang Menyediakan Tempat Makan Jadi Bisa Makan Secara langsung Atau Bisa Membeli Di bawah Pulang Jadi tempatnya Memang Tersedia Cukup Apa Cukup Luas Untuk 10 Orang Ini Ada Beberapa Hermajat Yang Juga Kejian Disini Dan Kita Lihat Ini Tempatnya Bersih Terang Dan Suasana Di pagi hari ini Karena Di wilayah Pegunangan Udaranya Sangat Sejuk Bapak Bapak Ibu Sekalian Ini Di pagi hari ini Kita Tadi Berkesempatan Mencicipi Nasi Uduk Dan ini Kebetulan Juga ada Bapak-bapak Yang ada Disini Ini Juga ada Beberapa Remaja Jadi Warung ini Kelihatannya Memang jadi Favorit Banyak Orang Dan Ini Nasi Uduk Yang sudah Kita Coba Ini Memang Rasanya Sangat Luar Biasa Dan Luar Biasa Murah ST 3000 Tambah Dengan 10 13 Tidak Sampai 15 Memang Ada Beberapa Minuman Pilihan Yang lain Seperti Juga Dengan Harga Yang Berbeda Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Pak Siapa Pak Namanya Pak Pak Hirman Pak Hirman Pak Suhandi Pak Suhandi Rumahnya Di sebelah Mana Dari Sini Jauh Timur Pasar Timur Pasar Masuk Kerinjeng Soro Nanggan Oh Ikut Soro Nanggan Nah Ini Sudah Berapa Kali Sarapan Disini Pak Empat Kali Keliatannya Gimana Kesannya Enak Pak Harganya Juga Murah Bahannya Fresh Pelayanan Juga Bagus Tempat Juga Nyaman Untuk Sarapan Pagi Nah Ini Bapak Bapak Terus Bapak Sama Oh Sama Oh Karena Mungkin Di rumah Juga Ribet Pagi Tidak Sempat Buat Sarapan Ini Ini Tampak Jadi Rekomendasinya Yang lain Biar Jajan Kesini Ya Pak Pak Sintun Tadi Pak Herman Pak Suwandi Suwandi Dari Saran Saran Nanggan Kalurahan Jatis Sarano Tapan Nanggulan Kabupaten Kunon Progo Sekalian Ini Warung Nasi Uduk Bulis Yang Ada Di Tapan Nanggulan Tapan Nanggulan Kabupaten Kunon Progo Kita Sudah Membukikan Tadi Makanannya Enak Subutnya Enak Lampak Tadi Ada Telur Ada Suiran Telur Ada Ikan Ada Daging Kemudian Ada Timun Kemudian Ada Kuput Dan Sebagainya Harganya 10 ribu Ditambah Dengan Minumannya Dan Ini Bapak Ibu Kita Rekomendasikan Kalau Jajan Kesini Asya Jam Setengah Lima Sudah Siap Komplit Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Komplit Lengkap Lengkap Dan Makanan Tradisional Yang Dibawa Dari Warga Sekitar Karena Ini Kelihatannya Ada Unsur Pemberdayaan Ini Datanglah Sekitar Setengah Enam Ini Sudah Betul-betul Siap Dan Ini Bapak Ibu Sudah Melihat Ini Pukul Setengah Enam Enam Lebih Sedikit Yang Uyuan Banyak Yang Makan Disini Juga Banyak Demikian